Intro Tidak banyak yang mengira bahwa bisnis ulat yang dianggap sebagian banyak orang merupakan binatang yang menjijikan, ternyata bisa mendatangkan keuntungan besar Terbukti apa yang dialami Ali Rahmat, 43 tahun warga desa Satrian, kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan bisnis ulat Jerman, perbulan bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah Ali Rahmat, lelaki pendiam ini sebelumnya hampir 9 tahun bekerja sebagai kenek angkutan kota yang setiap harinya bangkal di terminal Joyoboyo, Surabaya Terima kasih telah menonton! Namun, setelah keluar dan beralih usaha, ia menekuni bisnis ulat Jerman hampir selama 18 tahun Bisnisnya ini telah merubah kehidupannya, semula hanya serba pas-pasan menjadi berkecukupan Ali Rahmat menuturkan bisnis ulat Jerman tidak sulit, namun hanya membutuhkan keuletan dan kesabaran Ulat Jerman ini dipelihara dan ditangkarkan dalam kotak-kotak kayu berukuran 1,0,5 meter yang disusun dalam rak kayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di dalam rak kayu ini diletakkan kumbang Jerman Dalam waktu seminggu kumbang tersebut bertelur dan akan menetas berubah menjadi larva atau ulat Jerman Agar sehat dan cepat besar larva ini diberi makanan campuran sayur papaya muda dan bekatul gandum Untuk makannya ia menggunakan papaya muda karena harganya murah dan mudah didapat kandungan air dalam papaya muda juga cukup untuk memenuhi kebutuhan air ulat selama masa pertumbuhan hingga siap dipanen Terima kasih telah menonton! Sebelum dipanen, ulat disaring untuk memisahkan antara sisa pakan, kotoran, dan ulat siap jual Selama ini, ulat Jerman hasil budidaya dijual ke sejumlah kota di pulau Jawa Selain sebagai pakan burung berkicau ulat Jerman juga biasa digunakan untuk makan reptil seperti ular dan kura-kura Dalam sebulan, Ali Rahmat bisa menjual ulat Jerman hingga 1,5 sampai 2 ton dengan harga jual Rp 28.000 per kilogramnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!